Sistem pertanian lahan kering telah menjadi cara bertani yang sudah melekat dengan sebagian besar masyarakat di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dari data NTT dalam angka 2012, menunjukkan bahwa 69,42 persen masyarakat NTT bekerja di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut 76 persen adalah petani lahan kering. Kemajuan ternak di daerah lahan kering sangat tergantung pada kemajuan pengembangan IPTEC yang melahirkan inovasi teknologi untuk memicu produktivitas dan efesiensi yang tinggi. Negara seperti Australia sangat berhasil dalam menerapkan teknologi pertanian dan peternakan lahan kering sehingga sebanyak 80 persen domba, 50 persen sapi dan 93 persen biji-bijian dihasilkan dari lahan kering, Charberry et al. 2010. Dengan demikian, peningkatan produktivitas ternak di lahan kering tidak akan dicapai secara optimal tanpa didukung oleh pengembangan IPTEC lahan kering yang memadai. Selain itu, secara konseptual, pembangunan peternakan diarahkan kepada tercapainya tiga sasaran, yakni 1. Sasaran pemerataan yang akan dicapai melalui usaha meningkatkan pendapatan petani peternak dan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan gizi masyarakat. 2. Sasaran pertumbuhan yang akan dicapai melalui usaha-usaha meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan dalam negeri ekspor maupun mengurangi impor. 3. Sasaran kelestarian dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam kaitan sumber daya peternakan, kerja serta meningkatkan gizi masyarakat tumbuhan yang akan dicapai melalui usaha-usaha meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan dalam negeri ekspor maupun mengurangi impor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kembali kesuburan tanah pada lahan kering yaitu, penerapan prinsip-prinsip rangelan manajemen yang bertumpu pada upaya pengendalian vegetasi, pengendalian ternak dan pengendalian kesuburan tanah. Hal-hal yang dilakukan dalam penerapan prinsip ini antara lain, pengolahan kembali lahan kering, mengintroduksi tanaman pakan ternak yang unggul pada lahan tersebut, melakukan pengendalian ternak, melakukan pengendalian kesuburan tanah, melakukan peramajaan dan menyediakan pakan pelengkap untuk musim kemarau. Selain perbaikan lahan kering perlu adanya peran dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam hal pengaturan, pelayanan, penyuluhan dan sebagai motivator agen of development. Terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya orang desa pasti bisa.